Halo sahabatku yang dikasih di dalam Tuhan, jumpa lagi bersama saya Jonsung, Jesus my Savior. Sahabatku dimanapun Anda berada, di video kali ini saya ingin berbicara mengenai salah satu rahasia untuk hidup bahagia adalah memberi. Memberi kepada sesama, mengasihi sesama akan membuat hidup kita bahagia. Michael Norton pada tahun 2008 pernah melakukan sebuah penelitian dan men-survei orang-orang yang menyumbangkan uangnya kepada individu yang membutuhkan, membuat hidup mereka itu lebih senang, lebih bahagia dibandingkan uang mereka mereka habiskan untuk diri sendiri. Kemudian Joe Small dan rekan-rekannya di National Institute of Health juga menemukan bahwa ketika individu menyumbangkan, memberikan uang mereka atau berbuat amal kepada sesama, itu mengaktifkan otak yang berhubungan dengan hormon kesenangan, sehingga mampu menciptakan perasaan yang lebih positif dari orang yang memberi. Rupanya bukan sekedar sebuah sugesti bahwa menolong orang lain bisa buat perasaan kita senang, nah fakta penelitian juga membuktikan bahwa orang yang kelap kali menolong orang akan lebih jarang sakit dan berumur panjang karena hidupnya lebih bahagia. Penelitian ini juga dilakukan oleh inisiatif University of Pittsburgh yang melibatkan para relawan dan mereka melakukan sebuah survei penelitian. Kegiatan ada yang menguntungkan diri sendiri, ada yang membantu teman yang membutuhkan. Nah ternyata satu kegiatan yang dilakukan orang yang menguntungkan diri sendiri dibanding dengan orang yang berbuat sesuatu, memberi sesuatu kepada orang lain dan para partisipan itu justru yang lebih bahagia, yang lebih menunjukkan aktivitas mereka positif itu banyak yang adalah para relawan yang memberi, yang berbagi kasih, sabar kun dikasih dalam Tuhan. Menariknya lagi bagian otak yang merespon terhadap ini sebenarnya terhadap stres lewat sebuah peningkatan darah dan peradangan di dalam otak ini, ketika kita memberi maka hormon stres itu akan menurun dan kita lebih banyak senang, lebih banyak bahagia. Sabar kun dikasih di dalam Tuhan, dari meningkatkan kepercayaan diri itu juga satu hal yang positif, yang membuat kita senang. Bagaimana caranya ketika kita memberi kepada seorang, ketika kita bisa menolong orang, itu meningkatkan kepercayaan diri kita juga. Dan menghilangkan defresi dan membuat hidup kita lebih baik. Nah ini secara psikologi. Secara psikologi, sabar kun dikasih di dalam Tuhan, kalau di dalam penelitian ilmiah juga, di dalam ini, functional magnetic resonance imaging, FMRI, jadi gini, melakukan sesuatu yang menyenangkan, rupanya ada zat kimia di otak yang aktif, yaitu endorfin yang memproduksinya lebih banyak. Jadi sabar kun dikasih di dalam Tuhan, secara psikologi perilaku baik, seperti yang menolong orang lain, ya itu ternyata memstimulus hormon-hormon kesenangan di dalam otak kita, sehingga hidup kita lebih bermakna bagi orang lain. Sabar kun dikasih di dalam Tuhan, menariknya lagi adalah, bagian otak yang merespon terhadap stres lewat peningkatan tekanan darah dan peradangan itu, justru akan mengalami penurunan ketika kita memberi sesuatu kepada orang lain. Ini penelitian di dunia ini. Nah, jauh sebelum itu, jaman modern, jauh sebelum jaman modern, 2000 tahun yang lalu tuh Alkitab juga sudah memang mengajarkan. Dalam kisah para Rasul pasal 20 dan 35, dalam segala sesuatu telah kuberikan contoh kepada kamu, bahwa dengan bekerja demikian, kita harus membantu orang-orang yang lemah, harus mengingatkan perkataan Tuhan Yesus, sebab ia sendiri telah mengatakan, adalah lebih berbahagia memberi daripada menerima. Jadi ayat ini serasa tidak masuk akal. Bagaimanapun juga namanya memberi, kita kehilangan sesuatu. Atau apa yang dimiliki kita ini menjadi berkurang. Tetapi justru firman Tuhan bilang berbahagialah yang memberi daripada menerima. Nah, bukankah lebih baik kita berbahagia bila kita menerima. Dunia ini kan berpikir, oh kalau kita terima sesuatu, terima dikasih hadiah terus kita bahagia. Itu prinsip dunia. Tetapi prinsip Alkitab berbeda. Ketika kita memberi sesuatu, kita akan merasa bahagia. Nah, Alkitab juga mengatakan, orang yang berbahagia dan diberkati adalah orang yang banyak memberi. Orang yang menabur sedikit akan menuai sedikit juga, dan orang yang menabur banyak akan menuai banyak juga. 2 Korintus 9, ayat 6. Jadi memberi adalah bukti nyata kasih kita. Ketika kita bicara, saya mengasihi Tuhan. Lalu apa yang kau lakukan untuk Tuhan? Ketika kita memberi sesuatu, mendukung pelayanan, mendukung pemberitahannya, itu bukti kasih kita kepada Tuhan. Barang siapa mempunyai harta duniawi dan melihat saudaranya menderita kekurangan, tetapi menutup pintu hati terhadap saudaranya itu, bagaimanakah kasih Allah dapat tetap di dalam, dirinya, 1 Yohanes 3.17. Jadi hati yang suka memberi adalah sebuah buah pertobatan, buah kehidupan yang bisa kita berikan kepada Tuhan untuk pekerjaannya. Seperti jemaat di Filipi, misalnya contoh, jemaat di Filipi. Karena di Tesalonika pun kamu telah 1-2 kali mengirimkan bantuan kepadaku, tetapi yang kuutamakan bukanlah pemberian itu, melainkan buahnya yang makin memperbesar keuntunganmu. Filipi 4.16.17. Ketika Rasul Paulus ada di dalam penjara, dia menulis bahwa dia mendapatkan banyak pemberian, dan justru orang yang memberi, orang yang mendukung pelayanannya, menghiburnya dengan sesuatu yang mereka berikan, justru mereka mendapatkan banyak keuntungan, manfaat yang Tuhan berkati terus pekerjaan mereka. Memberi untuk mendukung pelayanan, untuk mendukung pekerjaan Tuhan, untuk pemberitahan Injil. Jadi ketika kita mendukung pemberitahan Injil, maka ada andil kita ketika jiwa itu diselamatkan. Tetapi ketika kita mendukung sebuah gereja, atau seorang penginjil, pendeta, yang tidak memberitakan Injil, yang justru dia berfoya-foya, hidup hedonisme, bergaya-gaya, dengan pakai barang mahal-mahal, dan Injil pun yang diberitakannya Injil yang sesat, yang tidak menyelamatkan, yang tidak sungguh-sungguh Injil yang murni, maka engkau mendukung sebuah pelayanan yang justru bahaya. Seperti itu. Tetapi ketika kita mendukung pemberitahan Injil, kita menyelamatkan jiwa, tidak bisa bicara, kita memakai dana kita untuk mensupport pelayanan hamba Tuhan yang sungguh-sungguh serius, dan punya pengajaran yang alkitabiah, maka kita ada andil di dalam setiap keselamatan jiwa yang bertobat. Jadi sahabatku yang dikasih di dalam Tuhan, firman Tuhan dengan jelas kok, beritakan kepada kita, berilah dan kamu akan diberi suatu takaran yang baik, yang dipadatkan, yang digoncang, dan yang ditumpahkan keluar, akan dicurahkan ke dalam ribaanmu. Lukas 6 ayat 38. Bukan masalah kalau kita memberi itu berapa persen atau apa, tapi kita memberi itu dengan sukacita, kerelaan hati kita bukan karena sedih hati atau karena paksaan. Wah karena wujud saya kasih saya kepada Tuhan yang begitu besar, maka Tuhan pun pasti akan membalasnya. Oh iya, tapi kita jangan punya motivasi seperti berjudi sama Tuhan. Oh saya beri, pasti saya dapat. Jangan, tapi kita dasar kita memberi itu adalah kasih, maka akan ada kebahagiaan di dalam hati kita. Nah contoh misalnya ya, ketika Petrus mungkin agak sedikit stres, ketika mengikut Tuhan, dia tanya sama Tuhan. Lalu Petrus menjawab dan berkata kepada Tuhan Yesus, kami ini telah meninggalkan segala sesuatu dan mengikut engkau. Jadi apakah yang akan kami peroleh? Kata Yesus kepada mereka, aku berkata kepadamu sesungguhnya pada waktu penciptaan kembali, apabila anak manusia bersemayam di tata kemuliaannya, kamu yang telah mengikut aku akan duduk juga di atas 12 tata untuk menghakimi ke-12 suku Israel. Dan setiap orang yang karena namaku meninggalkan rumahnya, saudaranya laki-laki atau saudaranya perempuan, bapaknya atau ibunya, anak-anak atau ladangnya, akan menerima kembali 100 kali lipat dan akan memperoleh hidup yang kekal. Ini perkataan Tuhan Yesus Kristus. Jadi kalau Anda ingin bahagia hidupmu, bermanfaat bagi orang lain, diberkati Tuhan, memberilah, berbuat kasihlah, mendukung pemberitaan Injin. Pakai uangmu untuk mendukung kemuliaan nama Tuhan. Firman Tuhan berkata di dalam Amsal, ada yang menyebar harta tetapi bertambah kaya, ada yang menghemat secara luar biasa, namun selalu kekurangan. Amsal 11 ayat 24. Sahabatku yang kasih di dalam Tuhan, mungkin hari ini, pekerjaanmu, apapun aktivitas yang kau lakukan, menghasilkan sesuatu. Tapi pernahkah engkau berpikir bahwa, saya perlu, menabung harta di sorga, simpanlah hartamu di sorga, mengengat dan karat pencuri tidak merusaknya. Di dunia ini segera berlalu. Orang tidak akan mengingat, berapa banyak hartamu, tetapi orang akan mengingat, betapa banyak kebaikan yang dilakukan, bagi sesama manusia. Sahabatku dimanapun Anda berada, ingin bahagia, teruslah memberi, berbuat kasih kepada sesama. Berilah, maka engkau akan diberi. Bersama saya, John Sung, Jesus, My Savior. Terima kasih telah menonton! Terima kasih.